Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama Guru Kreatif Masih di acara sukses UTBK Ataupun SBMPTN tahun ini teman-teman Pada video kali ini kita akan lanjutkan Sebuah materi yaitu pokok bahasan sistem pernafasan Pada pertemuan kedua ini Setelah kemarin kita sempat bahas 6 soal Nah kita akan lanjutkan yaitu Bentuk soal yang pada pertemuan kedua ini Kita langsung lihat saja ya Soal di pertemuan kedua ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Saya sudah menyiapkan 6 soal kembali Di alveolus dan kapiler darah Terus siri yang dimiliki oleh kelainan atau gangguan berupa empisema Dan yang terakhir kita akan membahas Menentukan organ pernafasan pada hewan intertebrata Baik, video kali ini adalah video pertemuan kedua Oke, kita masuk ke soal nomor ke-7 berarti ya Oke, kita lewat dulu soalnya ya Oke, kita masuk ke soal nomor ke-7 Oke, kita nomor 5 ini sudah dibahas di video pertama teman-teman Nah ini dia soal nomor ke-7 Oke, ini ya Soal nomor ke-7 teman-teman Baik Kita akan bahas soal nomor 7 yaitu Saya bacakan lebih dahulu soalnya Berikut ini katanya merupakan bagian dari proses pernafasan Oke, urutan yang benar ketika orang menghirup nafas adalah Oke, urutan berarti ya Baik, konsep yang pertama yang mesti teman-teman hapalkan adalah bahwa Proses pernafasan teman-teman dibedakan menjadi dua Ada pernafasan perut, ada pernafasan dada Nah, kalau berbicaranya pernafasan perut Maka yang akan berkontraksi adalah otot-otot diapragma Yang mengakibatkan rongga dada membesar Sehingga volume paru-paru membesar gitu ya Nanti tekanan di paru-paru dia mengecil Akibatnya apa yang terjadi Nanti udara bisa masuk dari luar ke paru-paru Gitu ya, itu konsep kalau berbicara pernafasan perut Nah, teman-teman berbicaranya dia pernafasan perut Sebab di soal itu sedang berbicara diapragma Berarti dia sedang berbicara inspirasinya dengan menggunakan diapragma Atau ketika dia ekspirasinya menggunakan diapragma Jadi kita bahas pernafasan perut gitu ya Nah, pernafasan perut teman-teman nanti berlangsung dengan dua fase Saat dia melakukan inspirasi Saat dia melakukan ekspirasi Kalau inspirasi, tadi diapragma berkontraksi Kontraksinya diapragma mendatar Sedangkan ekspirasi otot diapragma dia berelaksasi Berelaksasinya diapragma dia kembali ke posisi awal Di mana dia mulai melangkung kembali Gitu ya, inspirasi udara masuk Ekspirasi udara keluar Gitu ya, itu sudah saya bahas Nah, kapan ketika kontraksi diapragma Jadi ketika diapragma berkontraksi Terus dia mendatar gitu ya Punya akibat Apa akibatnya? Tekanan udara rongga dada Di dalam paru-paru tentunya Dia akan mengecil Molum-mol rongga dadanya akan membesar Tapi tekanannya mengecil Akibatnya udara masuk Tapi kebalikannya Saat diapragma dia berelaksasi Rongga dada akan mengecil tuh Gitu ya, tekanan udara di dalam rongga dada Dia akan membesar Sebaliknya udara akan keluar Gitu ya Jadi adalah urutan yang benar Ketika orang menghirup nafas Adalah 4, 3, 1 Kontraksi diapragma 3 dulu Polum-paru meningkat Terus udara masuk ke paru-paru Gitu ya, oke Baik Soal nomor selanjutnya Yaitu soal nomor 8 Teman-teman Molekul atau senyawa yang dapat Berikatan dengan hemoglobin Apa katanya? Baik, kita akan bahas Di pertemuan pertama Sebetulnya sudah kita bahas Namun gak apa-apa Kita ulang kembali di pertemuan kedua Sebab soalnya berbeda bentuk Gitu ya Oke, baik Teman-teman Berbicaranya hemoglobin Ataupun Hb Dia merupakan komponen darah Yang berfungsi Untuk mengangkut oksigen Gitu ya Membentuk apa Kalau dia mengangkut oksigen? Membentuk oksi hemoglobin Jadi ketika oksigen diikat oleh Hb Dia akan berbentuk oksi hemoglobin Gitu ya Dan nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh Gitu kan ya Itu secara alamiahnya Namun teman-teman Ternyata selain oksigen Hb juga dia mampu berikatan Dengan gas-gas yang lain Salah satunya adalah Dengan karbon lioksida Membentuk apa? Dia akan membentuk Karbon minohemoglobin Jadi kan si Co2 di dalam tubuh kan Mesti dikeluarkan ke lingkungan Otomatis Hb juga dia Mengikat Co2 Gitu ya Itu konsep yang pertama Yang kedua teman-teman Pengangkutan ini Pengangkutan oksigen Pengangkutan CO2 Gitu ya Nah khususnya Pengangkutan CO2 Saat pengangkutan bertujuan Untuk mengangkut Karbon lioksida Teman-teman Gitu ya Dari jaringan tubuh Menuju ke alveolus Gitu Untuk apa? Untuk dikeluarkan Gitu ya Dikeluarkan kemana? Dikeluarkan ke lingkungan Bersamaan uap air Gitu ya Jadi pengangkutan CO2 Yang diikat oleh hemoglobin Dalam bentuk karbon minohemoglobin Yang nantinya dikeluarkan Ke paru-paru Dalam bersamaan dengan uap air Gitu ya Nah Di antara oksigen Dan karbon dioksida Teman-teman Terdapat satu gas Yang mudah berikatan Dengan hemoglobin Yang sifatnya reaktif Gitu ya Berarti kalau reaktif Dia tidak stabil Siapa? Salah satunya adalah Karbon monoksida Teman-teman Jadi CO itu Dia sangat reaktif Gitu ya Sebab dia dalam keadaan Tidak stabil Maka dia untuk Menstabilkan dirinya Kalau terjadi ada Di pembuluh darah Maka dia HB itu Dia lebih reaktif Terhadap karbon monoksida Nantinya Dibandingkan dengan oksigen Gitu ya Jadi HB juga bisa mengikat Karbon monoksida Tapi berbahaya Kalau ada di dalam Darah kita Gitu ya Berbahaya Nah Karbon monoksida ini Dia sangat berbahaya Dalam tubuh Karena dia bisa Mengakibatkan Seseorang Kekurangan oksigen Atau kelainannya itu Adalah asfiksi Jadi HB Mengikat CO Harusnya mengikat oksigen Gitu ya Kalau kekurangan oksigen Terus berakumulasi banyak Maka orang tersebut Bisa jadi Apa namanya Terjadi kematian Pada orang itu Gitu ya Nah gas Karbon monoksida ini Dia dari mana Bisa berasal dari udara Yang tercemar Yaitu pembakaran Dari kendaraan Asap kendaraan Yang tidak sempurna Gitu ya Meningkatnya Asap kendaraan Bermotor Asap pabrik Ataupun industri-industri Yang lainnya Itu dia Karbon monoksida Berbahaya ya Jadi yang dapat diikat itu Adalah oksigen CO Dan CO2 Gitu ya Pilihannya seperti itu Baik Soal nomor ke sembilan Komponen berikut Katanya Yang tidak diperlukan Untuk berlangsungnya Reaksi gelap Teman-teman Ini Ada nyelip Ini satu Gitu ya Berkenaan dengan Fotosintesis Gak apa-apa lah ya Oke Nah berbicaranya Reaksi potosintesis Pada tumbuhan Teman-teman Potosintesis itu kan Terjadi Terjadi melalui Dua reaksi Ada reaksi terang Dimana Apa namanya Cahaya matahari Disitu benar-benar Berperan aktif Ada reaksi gelap Dimana memang Cahaya tidak diperlukan Saat itu Nah berbicaranya Reaksi gelap Disoal Diminta reaksi gelap Teman-teman Dia merupakan Reaksi lanjutan Dari reaksi terang Artinya Proses potosintesis itu Mesti reaksi terang Terlebih dahulu Sebab reaksi gelap Akan dia Apa namanya Akan berproses Kalau ada Bahan produk Dari hasil reaksi terang Ketika tidak ada Produk dari hasil reaksi terang Maka reaksi gelap Pun gak akan ada Gitu ya Jadi reaksi terang dulu Baru produk dari reaksi terang Akan dipakai Bahannya itu Pada reaksi gelap Gitu ya Nah reaksi gelap ini Dia tidak membutuhkan Cahaya Dan tidak Dan terjadi pada Bagian kloroplast Yang disebut sebagai Stroma Teman-teman Kalau reaksi terang Itu kan pada Gerana Gitu ya Membran tilakoin Sedangkan reaksi gelap Dia terjadi pada Stromanya Gitu Nah bahan reaksi gelap Adalah yang Dihasilkan dari Produk reaksi terang Apa KTP Dan NADPH2 Itu adalah Reaksi terang Hasilnya Tapi dia akan dipakai Oleh reaksi gelap Gitu ya Oke Nah Dan CO2 Teman-teman Dia butuh ATP Butuh NADPH Dari reaksi terang Dan butuh Udara Apa namanya Butuh CO2 Dari udara Gitu ya Sedangkan Hasil dari Apa namanya Hasil dari reaksi terang Itu kan Dihasilkan Oksigen Dihasilkan ATP NADPH Dan juga Apa namanya Dihasilkan CO2 Apa namanya Air Air dari hasil reaksi terang Juga Selain ATP Dan NADPH Air yang dihasilkan Pada reaksi terang Juga Gitu ya Itu dia Apa namanya Dibutuhkan Dibutuhkan Dalam apa Dalam reaksi-reaksi Gelap Gitu ya Dibutuhkan Membutuhkan H2O Kan reaksi terang Itu dia Di dalamnya itu Ada potolisis air Jadi reaksi terang Jadi reaksi terang Itu butuh air Untuk melakukan Potolisis Potolisis air Buat apa Reaksi terang Membutuhkan air Untuk Apa namanya Kebutuhan elektron Jadi elektron Pada reaksi terang Itu kan Pada saat Reaksi Non-siklik Itu kan Kehilangan elektron Nah Kehilangan elektron Itu dia Dibutuhkan Digantikan Dari pemecahan air Jadi Saya ulangi Kembali Kalau reaksi gelap Dia butuh ATP Butuh NADPH Dari reaksi terang Juga butuh CO2 Dari lingkungan Sedangkan Kalau reaksi terang Itu dia Membutuhkan Potolisis air Membutuhkan air Untuk Menggantikan elektron Yang hilang Gitu ya Nah sehingga Komponen yang Tidak diperlukan Berlangsungnya Proses potosintesis Adalah apa Oksigen Teman-teman Gitu ya Nah oksigen Adalah bukan Yang dibutuhkan Untuk potosintesis Oksigen adalah Sesuatu yang Dihasilkan Dari proses Potosintesis Gitu ya Nah ini dia reaksinya Teman-teman Pertama reaksi terang dulu Butuh air Pada reaksi terang Di grana Di membran tilakoid Menghasilkan oksigen Oksigen Dikeluarkan Sedangkan hasil dari reaksi terang Adalah Ada ATP Dan NADPH ATP Dan NADPH Ini pada stroma Akan direaksikan Dengan CO2 Gitu ya Pada reaksi gelap Yang nantinya Menghasilkan C6 H12 O6 Yaitu Gula Gitu Teman-teman Gitu ya Oke sip Nomor 10 Pernyataan manakah Yang tidak benar Katanya Dalam kaitannya Dengan Pertukaran Oksigen Dan karbon Dioksida Pada sistem Pernapasan Manusia Oke Baik Ini konsepnya Teman-teman Mekanisme Pertukaran Oksigen Dan karbon Dioksida Ini teman-teman Dalam proses Pernapasan Pada manusia Itu dia Melibatkan Beberapa hal Yang penting Nah yang pertama Mohon perhatikan Teman-teman Yang pertama Adalah Adanya Pertukaran Oksigen Dan karbon Dioksida Teman-teman Dimana Di alpeolus Yang terjadi Secara dipusi Satu Penting disitu Yang kedua Pertukaran Gas Pernapasan Secara dipusi Ini Dia terjadi Karena adanya Perbedaan Tekanan Parsial Di antara Oksigen Dengan CO2 Jadi perbedaan Tekanan Nah tekanan O2 Pada alpeolus Teman-teman Lebih tinggi Daripada Tekanan O2 Di dalam Kapiler Darah Otomatis Akibatnya Oksigen Berdipusi Kedalam Kapiler Darah Gitu ya Sedangkan Tekanan CO2 Pada Alpeolus Itu dia Lebih rendah Daripada Tekanan CO2 Di dalam Kapiler Akibatnya CO2 Di dalam Kapiler Masuk Kedalam Alpeolus Jadi Perbedahannya Itu dari Tekanan Parsial Tinggi Ketekanan Parsial Yang Lebih Rendah Gitu ya Nah nomor 5 Hal yang terpenting Adalah saat Pernapasan Eksternal Teman-teman Pertukaran Oksigen Dan CO2 Ini Yang terjadi Di Alpeolus Dia Dengan apa Tentu Dengan Kapiler Darah Dengan Kapiler Darah Yang Melekat Di Alpeolus Nah Pernapasan Internal Perbedahannya Juga Teman-teman Itu adalah Pernapasan Eksternal Antara Alpeolus Dengan Kapiler Darah Sedangkan Kalau Pernapasan Internal Itu adalah Melibatkan Antara Pertukaran Oksigen Dan CO2 Antara Kapiler Darah Dengan Jaringan Tubuh Teman-teman Ingat-ingat ya Jadi Pernapasan Eksternal Alpeolus Dengan Kapiler Darah Sedangkan Pernapasan Internal Adalah Antara Kapiler Darah Dengan Jaringan Tubuh Gitu ya Nah Itu Mesti Diingat Jadi Jawaban Yang Tidak Benar Adalah Yang A Pertukaran Oksigen Dan Karbon Dioksida Dalam Kapiler Terjadi Secara Osmosis Salah Gitu ya Oke Baik Soal Nomor 11 Teman-teman Katanya Pilihlah Yang Bukan Merupakan Ciri Penyakit Empisema Oke Kita akan Bahas dulu Empisema Itu apa Ya Empisema Teman-teman Dia Merupakan Gangguan Pernapasan Yang disebabkan Karena Alveolusnya Kehilangan Elastisitas Teman-teman Akibatnya Apa Sehingga Membuat Napas Menjadi Pendek Teman-teman Ketika Elastisitas Pada Alveolusnya Hilang Nah Empisema Ini dia Kenapa Itu dia Disebabkan Karena Biasanya Orang Kebiasaan Merokok Atau Polusi Udara Atau Polusi Asap Rokok Ini yang Mengakibatkan Terjadi Gangguan Pada Elastisitas Alveolus Teman-teman Ciri-ciri Penyakit Empisema Itu Kalau Seseorang Sudah Terkena Empisema Maka Yang pertama Nanti Ditemukan Pada Penderita Bronchitis Kronis Biasanya Empisema Itu ada Di sana Juga Terus Pleura Menjadi Tidak Elastis Ciri-cirinya Selaput Paru-parunya Menjadi Tidak Elastis Luas Permukaan Paru-paru Dia berkurang Karena Terbentuk Kantung Udara Akibat Alveolus Mengalami Kerusakan Dan Pecah Bahaya Dan Yang terakhir Adalah Terjadi Akumulasi Udara Kotor Akumulasi Udara Yang Tercemar Di dalam Paru-paru Akibatnya Berbahaya Bagi Seseorang Nah Ini Gambarnya Ini Adalah Gambar Alveolus Yang Normal Teman-teman Alveolus Yang Dalam Keadaan Sehat Sedangkan Di sebelahnya Yang Ini Adalah Ketika Alveolus Dalam Keadaan Rusak Dia Mengalami Empisema Jadi Alveolus Kehilangan Elastisitas Di dalam Fungsi Bahaya Jadi Jawabannya Teman-teman Adalah Ciri Dari Empisema Itu Salah Satu Cirinya Adalah Pentricle Yang Bukan Yang Salah Yang Bukan Pentricle Dan Jantung Dari Jantung Jadi Ini Berbitan Jantung Jadi Tidak Ada Hubungannya Menjadi Besar Jadi Empisema Itu Berhubungan Dengan Paru-paru Tidak Ada Hubungannya Dengan Jantung Ini Yang Bukan Jadi Salah Sip Nomor 12 Terakhir Oke Nomor 12 Katanya Spiracle Merupakan Bagian Sistem Pernapasan Pada Kelompok Hewan Apa Baik Spiracle Berbicara Organ Pernapasan Sistem Pernapasan Insekta Teman Teman Jadi Spiracle Masuk Kedalam Sistem Pernapasan Intertemberta Salah Satunya Kelompok Dari Serangga Dalam Hal Ini Adalah Insekta Dia Merupakan Trachea Yang Terdiri Dari Atas Spiracle Spiracle Kecil Spiracle Sendiri Dia Merupakan Terletak Tepat Di Bagian Tubuh Serangga Jadi Bagian Sisi Tubuh Serangganya Itu Banyak Lubang Lubang Atau Ventilasi Ventilasi Udara Yang Kita Sebut Sebagai Spiracle Setiap Segmen Tubuh Serangga Dia Memiliki Sepasang Spiracle Jadi Ada Dua Spiracle Setiap Segmen Tubuhnya Mulai Dari Toraks Dari Dada Sampai Ke Abdomen Ke Perut Nah Spiracle Sendiri Teman Nanti Untuk Membuka Dan Menutup Lubang Spiracle Saat Dia Mau Bernafas Dan Saat Dia Mau Mengeluarkan Napas Saat Katup Spiracle Dia Terbuka Maka Udara Akan Masuk Melalui Lubang Spiracle Dan Kemudian Mengalir Ketrake Sedangkan Pada Saat Spiracle Dia Terdapat Rambut Halus Yang Berada Di Tepi Untuk Menyaring Udara Yang Masuk Jadi Ada Rambut Rambut Halus Seperti Hal Hidung Kita Ada Rambut Rambut Juga Spiracle Berfungsi Sebagai Osmoregulasi Mengurangi Kehilangan Air Pada Tubuh Serangga Jadi Dijaga Konsentrasi Air Dalam Tubuh Dengan Spiracle Bisa Membantu Itu Jadi Gambarnya Ini Di Thorax Di Dadanya Di Abdomen Ada Banyak Lubang Setiap Segmen Satu Pasang Kiri Dan Kanan Dia Memiliki Lubang Spiracle Untuk Memasukkan Udara Yang Nanti Dialirkan Ke Trakean Gitu Teman Teman Ini Dia Gambarnya Jadi Milik Siapa Spiracle Itu Yaitu Milik Golongan Hewan Insekta Invertebrata Kelas Insekta Oke Baik Itu Dia Jawabannya Jadi Pertemuan Kedua Pada Pokok Bahasan Sistem Pernapasan Selesai Silahkan Teman Teman Bisa Pelajari Soal Soal Mengenai UTBK SBMPTN Biologi Di channel Youtube Kami Sudah Banyak Yang Kami Bahas Silahkan Tinggal Di Pelajari Mudah Mudahan Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ucapkom Di